Selamat siang, selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Mbak, mau tanya, di Miss Yuni Renyu Kontra, bayar berapa, Mbak? 3380, Mbak. 3300? 300. 380? Iya. Oh, oke lah, nanti aku kesan. Ini kantornya di mana, Mbak? Di OnePow. Kamu ada WhatsApp nggak, Mbak? Tak kasih nomornya Koko aja, biar majikan. Ada WhatsApp. Hah? Ada WA. Ada WA. Nomor ini, Mbak. Yang nomor ini? Iya, yang nomor ini. Jadi kamu WA, ntar biar anakku yang mau hubungimu. Soalnya kalau urusan kantor anak saya yang manganin sekarang. Iya, tapi telepon nggak bisa, nggak bisa, Mbak. Telepon siapa nggak bisa? Anu, Koko. Oh, bukan. Karena dia di Indonesia, Mbak. Mungkin HP-nya lagi off. Oh, di Indonesia, Mbak. Di Bampu, aku cek-cek, Mbak. Aku di Tok Mawan sini, Mbak. Oh, yaudah, tak kasih kartu namanya. Kamu sekarang WhatsApp ke aku. Jadi aku bisa ngeliat. Nomor ini nggak? Iya, betul. WhatsApp aku sekarang, tak kasih kartu namanya, Koko. Oke, oke. Makasih, Mbak. Makasih, sayang. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ya, Mbak-nya ini sudah SMS saya berkali-kali, jadi saya minta maaf. Kadang-kadang, kadang-kadang sampai ngeluh saya, tidak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Jadi, buat teman-teman di luar sana, kalau renew sebenarnya, fokuskan sama Koko. Jadi, renew itu ke Koko Thomas ya, karena Miss Yuni tidak punya agent, saya sudah tidak bekerja di agent lagi. Jadi, saya tidak ingin kesalahpahaman, karena saya lebih suka membantu semuanya. Jadi, saya fokus pada bantuan yang ada. Saya tidak ingin, saya legi NJ ya, Mbak ya. Kalau saya fokus pada mencari pekerjaan, atau majikan, atau renew, saya akan fokus pada ini saja, yang ngasih saya uang, yang ngasih saya, apa itu, bisnis. Jadi, yang lainnya saya tidak akan pernah peduli. Tapi, kalau saya bagikan, buat yang cari majikan, atau renew, atau apapun ke anak saya, otomatis kan anak saya bisa fokus di satu tempat saja. Jadi, bukan di saya. Ya kan, lebih enak kan, kita lebih gamblang gitu loh. Jadi, kalau ada yang masalah-masalah, cari maminya. Kalau cari yang majikan, atau cari apapun, cari anaknya kan, gitu kalian lebih enak. Kalian tidak akan terpecah gitu loh. Jadi, banyak orang yang nanyain, kenapa Miss Yuni tidak bekerja di agent. Apakah ada yang nawarin, eh, kerja di agent, tidak ada, Mbak. Tidak ada yang nawarin saya kerja di agent. Mungkin mereka sendiri tidak menyuruh saya kerja di agent. Mungkin mereka males nyuruh saya kerja di agent, karena pastinya saya akan banyak menentangnya. Jadi, sebenarnya tidak ada yang menyuruh saya kerja di agent. Jadi, saya tidak ingin ke GR-an bahwa ada agent yang akan mengejeng saya. Jadi, sampai sekarang ini tidak ada agent yang mengejeng saya, atau ngambil saya. Dan, kalaupun ada, karena suami saya minta saya untuk di rumah saja, jaga kesehatan, jaga hati, jaga pikiran. Jadi, ini Bojoku berpikirannya gak anggerambian, karena sebenarnya saya dan suami saya punya rencana tahun depan kita sudah tidak bekerja lagi. Suami saya memutuskan untuk tidak bekerja lagi. Kemungkinan besar, kemungkinan besar kita cuma punya planning pulang Indonesia. Saya sama suami dan Thomas sama adiknya yang ada di Hongkong. Jadi, mereka yang akan di Hongkong menggantikan kita. Tapi, tidak tahu lagi karena, karena Meme masih umur 16, tahun depan masih umur 17. Dan, semuanya butuh waktu. Tidak bisa dia tiba-tiba ke sini, terus kuliah itu tidak bisa. Jadi, kita akan tetap fokus pada tujuan awal kita. Seperti apa dan bagaimana untuk ke depannya. Karena, saya selalu punya prinsip dan punya tujuan. Dan, saat ini kasih saya sedikit waktu untuk mendidik mereka. Kalau Meme memang punya tujuan ke Hongkong sini, untuk kuliahnya itu malah bagus buat saya. Di mana, mbak-mbaknya itu bisa dibantu oleh dia. Karena, mungkin mau tidak mau, kokonya belajar pun tidak sebisa Meme-nya ya. Karena, Meme-nya 8 tahun sudah ngomong bahasa Indonesia semua. Tapi, Meme kelemahannya tidak bisa bahasa Cina. Jadi, kokonya bisa bahasa Cina, tapi tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi, biar mereka melengkapi satu sama lain. Jadi, kalau memang benar bapaknya sama saya mau pulang Indonesia seterusnya itu enak. Jadi, tidak kepikiran. Buat teman-teman di luar sana, salam sukses selalu. Dukungan kalian atas channel saya, atas channel anak-anak saya itu sungguh berarti bagi saya. Semoga, apa yang saya dapatkan bisa saya bagikan dengan kalian semua. Karena, saya masih punya cita-cita yang lain. Di mana, kalau saya mendapatkan sesuatu yang lebih, saya akan tetap bagikan pada kalian semua. Dengan cara saya, dengan versi saya. Jadi, bantu saya doa agar saya lebih amanah lagi, lebih baik lagi. Itu saja. Terima kasih dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax